Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video lagi ya, video podcast, lagi-lagi masih podcast Dimana podcast sedang menominasi channel ini ya, jadi ya kalau misalnya kalian mau konten lain selain podcast ya kayaknya belum bisa deh ya Karena gak ada yang request juga tutorial dan ya kali ini saya akan memberikan alasan kenapa kalian harus beli game bayar ya Atau mungkin ya gamenya yang ori gitu ya Nah alasan yang pertama gitu ya, tapi sebelum kita ke alasannya saya mau sedikit cerita dulu gitu ya Jadi saya kemarin buka facebook ya dan saya buka fanspack juga kebetulan itu sama fanspacknya tuh gamers Indonesia ya Jadi gamers gitu ya, ada yang apa sih bikin status gitu ya, status facebook katanya kalian ngapain beli game ori gitu Kalian kalau misalnya beli game ori itu kan sayang duit gitu ya, buang-buang duit gitu Nah kalau misalnya kalian buang-buang duit, mati-mati mau cari duit, mending kalian menggunakan software yang bajakan aja Atau mungkin pakai game-game yang bajakan gitu, yang pirate Ujung-ujungnya juga berhasil, ujung-ujungnya juga ada endingnya, ujung-ujungnya bisa main juga gitu ya Cuman saya berpikirnya begini pak ya, kalau misalnya ada orang kayak gitu ya Ngapain lu beli beras gitu, ngapain lu beli nasi ujung-ujungnya jadi ee gitu pak buat apa Dan kalau misalnya nanti akan ada suatu masa gitu ya Kalau misalnya semua orang gitu ya, yang di status itu semuanya setuju gitu ya Semua orang di dunia ini setuju dengan status itu Nah pasti nanti akan ada suatu masa ketika orang-orang bakal komen kayak begini Ah kok game gak ada yang bagus sih ya emang pada gak bisa bikin game ya Ya iyalah gimana mereka gak bisa bikin game, orang duitnya gak ada gitu ya Budgetnya gak ada, dananya juga gak ada gitu ya Emang bikin ini gratis gitu ya Dan ya mungkin segitu doang sih cukup, cukup segitu doang apa sih curhatannya Dan kita langsung ke alasan kenapa kita harus membeli game Ori ya Jadi yang pertama adalah kita kalau misalnya beli game Ori itu jujur gampang Gampang maksudnya adalah kalau misalnya kalian udah beli ya Contohnya di Steam kalian beli tinggal download tinggal main gitu Kalian gak harus nge-install, gak harus cari kerek, gak harus kena virus, gak harus apa-apa Karena ya itu, karena kalau game Ori itu memang bagusnya disitu ya Tapi kalau misalnya kalian berpikir, ah bang game Ori itu mahal ya Ya enggak juga gitu, game Ori juga ada yang gratis Contohnya adalah Dota, Team Fortress, dan yang lain-lain Mungkin ada yang lainnya di Steam juga Warframe ya Bagus-bagus itu, coba aja cari di Steam Dan alasan yang kedua adalah kalian gak harus takut kena virus ya Kalau misalnya kalian download game gitu ya Atau mungkin kalau misalnya kalian bingung gitu ya Bingung baik itu dari gamenya atau mungkin Maksudnya bingung dari gamenya gimana Jadi kalau misalnya kalian download game abis install Nah kalian takut biasanya bakal kena virus Biasanya kalau misalnya kalian menggunakan software yang bajakan Atau game yang bajakan ya Tapi kalau misalnya kalian gak yang bajakan Ya nanti gak akan ketemu virus Dan kalau misalnya kalian gak tau cara ngedownload gamenya Atau mungkin website-nya Website-website gak jelas gitu ya Nanti kalau misalnya kalian klik download ya Siapa tahu nanti akan muncul adware Atau mungkin tiba-tiba ada pop-up yang aneh-aneh Dan ya komputer kalian atau mungkin laptop kalian terkena virus Ya saya gak akan tanggung jawab gitu ya Nah itulah kenapa kalian harus beli game Ori ya Dan yang ketiga adalah kalau misalnya kalian gamenya itu udah lama gitu ya Jadi ya kalian bisa update gitu ya Bisa update dari developernya langsung Kalau misalnya ada bug atau mungkin ada yang kayak sesuatu yang gak harusnya ada Kayak bug atau mungkin kayak glitch atau apapun itu Tapi kalau glitch ya selama glitchnya menguntungkan gak apa-apa gitu ya Kalau misalnya glitchnya ngerugiin gitu Atau mungkin yang misinya tuh memang gak bisa dilewatin Nah itu biasanya akan ada update dari developernya gitu ya Atau mungkin dari kayaknya dari publisher enggak sih ya Dari developer ya Dan kalau misalnya game bajakan gitu ya Kalian mau nyari update kemana gitu ya Kalau misalnya ada update nih misalnya update DLC Padahal DLC itu gratis gitu Kalau misalnya kalian menggunakan versi bajakan Ya walaupun DLCnya gratis ya Tetap aja ya kalian harus nunggu dulu Sampai orang berhasil nge-crack gitu ya Tapi ya itu bakal bakal jadi lama banget gitu ya Ngapain juga gitu Bagi mending kalian beli game Ori dan kalau misalnya kalian Gak mau gitu ya Gak mau beli game Ori karena alasan mahal Kalian bisa coba untuk membeli saat sale Maksudnya gimana bang Nah Lord Gaben di Steam itu setiap setiap musim Biasanya ada sale ya Contohnya adalah winter, summer, dan fall Dan yang lain-lainnya lah pokoknya Pokoknya di setiap musim ada Dan kalau misalnya setiap minggu Atau mungkin publisher weekend Biasanya ada di Steam Jadi ya kalian juga gak harus berpikiran Oh kalau misalnya beli game Ori itu mahal ya Enggak juga gitu ya Dan kalau misalnya kalian Walaupun kalian mau beli gitu ya Mau beli game yang bajakan Ya terseka aja gitu Atau menggunakan Bihang bajakan Untuk donor yang bajakan Terseka Tapi jangan mencoba untuk Mempengaruhi orang lain Atau ya kayak apa sih Ngajak orang lain Ayo kita penggunakan bajakan Ya kalau misalnya begitu ya Developernya bangkut juga gitu ya Nah yang keempat adalah Kalian bisa bermain online Dengan teman-teman kalian Dengan party gitu ya Dan kalau misalnya main online ini Memang jujur serunya tuh Kalau misalnya sama temen-temen gitu ya Bisa seru-seruan Lucu-lucuan ketawa-ketawa gitu ya Dan kalau misalnya kalian Main yang bajakan gitu ya Apalagi gamenya tuh ada fitur online nya Ya ribet juga gitu ya Ya jadi ya kayaknya Kalau misalnya saya sih Mending beli yang Ori gitu ya Daripada yang bajakan Tapi kalau misalnya kalian gak punya duit Ya saya saranin kalian nunggu aja Nunggu pas sale Atau mungkin publisher weekend Biasanya di Steam ada gitu ya Biasanya tuh game nya tuh 8.000, 10.000, 30.000 gitu Begit Dead Space 2 aja sih Kalau gak saya cuman beli 20.000 Pak Dead Space 2 itu game bagus Jujur itu adalah game bagus Dan saya tapi belum tamat Karena saya males main game juga Dan ya jadi itu dia adalah Empat alasan kenapa kalian harus Bermain game yang Ori gitu ya Jadi kalau misalnya kalian ya Biasanya di channel youtube saya tuh Apa sih di komen-komennya tuh Gimana ya Entah bodoh entah tolol gitu pak Begitu saya Ada yang komen gitu ya Begitu saya ada yang komen Saya tuh langsung gimana Langsung kritis gitu pak Saya tuh pikiran Saya tuh langsung kritis Ada yang komen Bang cara download GTA 5 dong Ini yang gratis online Dia pengen gratis Tapi pengen online gitu ya Ya gak bisa sih Gak akan ada gitu ya Terus dia tanyain Bang buat tutorial dong Cara download PUBG gratis Itu kan PUBG kan game online Ya kalau misalnya lu mau main online Ya bayar gitu Gak usah Gak usah pingking gratis-gratis Pipis aja bayar Ngapain? Walaupun ya lu pengen gratis Saya juga ngerti gitu ya Dan kalau misalnya Ya kalau game bajakan itu Ya paling ribetnya adalah Kalau misalnya pas nanti Pas downloadnya ya Nah kalau misalnya game bajakan itu Kalau misalnya kalian menggunakan Versi kaset gitu ya Itu sangat-sangat-sangat ribet gitu Pas ininya pas di installnya Misalnya 5 kaset 12 kaset 2000 kaset Ya itu bakal ribet banget Dan nunggunya lama banget Kalau di steam ya Abis beli Pencet download Tungguin Dan nanti gak install sendiri gitu Ya itu bakal gampang banget Jadi cukup segitu doang Mungkin videonya udah kepanjangan Udah 7 menitan ya Jadi jangan lupa untuk like Dan subscribe Seperti biasa Dan saya harap Kalian beli game ori setelah ini Dan kalau misalnya Kalian gak mau beli game ori Atau tetap pirate Ya silahkan Tidak untuk mengajak orang lain Karena ya kasian juga Developernya Dan terima kasih Bye bye